Intro Pelaksana tugas Gebenur Aceh Nova Iriansa meminta Universitas Syahkwala untuk terus berbenah sehingga mampu meningkatkan prestasi di tingkat nasional. Permintaan itu disampaikan Dewan Penyantun Unsia tersebut pada acara sidang terbuka dalam rangka ulang tahun ke-57 Universitas Syahkwala di Auditorium Akademik Sentar Dayan Daud, Senin 10 September 2018. Sidang terbuka tersebut juga diisi dengan orasi ilmiah oleh Rektor Universitas Pertamina Prof. Ahmaloka, PhD, yang akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema Disrupsi Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. Dalam beberapa tahun terakhir, Unsia telah meraih beberapa prestasi membanggakan. Salah satunya adalah peningkatan akreditasi institusi yang melonjak begitu cepat, sehingga mayoritas program studi di Unsia telah memiliki akreditasi A. Selain itu, Unsia juga mendapatkan mandat dari Kemenres Tekdikdi untuk menjalankan program perguruan tinggi asuh di Aceh. Saat ini setidaknya ada enam perguruan tinggi swasta di bawah asuhan Unsia. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Siakwala yang telah memasuki usia ke-57 sebagai jantung hati masyarakat Aceh. Saya sangat bangga dan berharap momentum ulang tahun kali ini semakin mendorong Universitas Siakwala untuk berbenah, sehingga dapat terus meningkatkan prestasi di tingkat nasional dan bahkan di tingkat internasional. Terima kasih telah menonton!